Aksi sadis dilakukan Tommy Ferdianto, 18 tahun, pemuda asal desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, yang tega menjambret harta benda milik Irma Ainur Rohmah, 20 tahun. Korban merupakan seorang guru pondok pesantren asal desa Tanjung Sari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Febri Ramadhani. Silahkan rekan, Febri. Baik, jadi pelaku hanya bisa pasrah saat di gelandang petugas di tempat kerjanya. Di sebuah rumah makan, desa Guddu, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Minggu Malam, 11 Agustus 2024. Pelaku yang diketahui berprogresi sebagai karyawan di rumah makan ini nekat melakukan aksi kejahatan tersebut Sabtu, 10 Agustus 2024 di Jalan Desa Soco, Kendal, masuk Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Jadi petugas ini berhasil mengidentifikasi sepeda motor pelaku yang sempat rekam kamera CCTV. Pelaku menjalankan aksinya sendirian serta langsung memepet sepeda motor korban kemudian merampas tasnya. Pada saat aksi perampas tas ini korban yang berusaha mempertahankan barang berharganya tersebut terjatuh dan luka-luka hingga dilarikat ke bus kesemas. Pelaku langsung membuang barang bukti ke sungai setelah mengambil uang sebesar 250 ribu rupiah. Jadi setelah diamankan di tempat kerjanya pelaku ini diminta untuk menunjukkan barang buktinya yang dibuang ke sungai dan hasilnya ditemukan barang milik korban seperti tas, dompet, dan handphone dalam kondisi rusak. Petugas juga mengamankan sepeda motor beserta helm yang dikenakan pelaku saat menjalankan penjamretan. Jadi pelaku saat ini masih menjalankan pemeriksaan oleh petugas karena dituga kerap melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi. Sementara itu Tommy Firdianto mengaku tidak tahu jika korban adalah seorang buru pondok pesantren. Ia hanya membuntuti dari belakang sama-sama nespeda motor kemudian ia mendekati lalu menarik tas milik korban sampai terjatuh. Demikian yang bisa saya laporkan di Kabupaten Nyawi kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!